Bagi petani-petani, artinya yang mengingatkan berkebun durian, carilah bibit, itu yang kepada pedagang atau penangkar yang memang betul-betul dipercaya. Tidak harus saya, syukur-syukur ke saya. Rezeki juga, karena sulit untuk membedakan antara yang palsu dan tidak. Sangat sulit. Nah ini akhirnya orang kecewa, kok 5 tahun kok tidak buah, sampai 7 tahun kok tidak buah. Padahal kalau mentong rata-rata 4-5 tahun sudah buah. Nama Bapak Haji Mahrus Romli, alamatnya Pedukuhan Sumber Sari Kemuning Sari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. 15 tahun yang lalu, kalau jadi penangkarnya 25 tahun yang lalu, awalnya rambutan. Awalnya rambutan, karena rambutan pasarnya kurang baik, jadi pindah ke durian. Awal mula saya membipit itu kurang lebih sekitar seribu. Seribu itu pun yang jadi hanya sekitar 5%. Karena dari belajar durian, dari rambutan belajar ke durian. Pada waktu itu ada teknis yang kurang diketahui, termasuk pengobatan dan sebagainya. Setelah tahun demi tahun, dan belajar dan belajar, Alhamdulillah sekarang bisa buat sampai 50 ribu. Mulai dari biji, disemai, kemudian dipindah ke lahan bebas, kemudian diokulasi. Itu makan waktu, sampai siap jual itu 1 tahun. Itu siap jual, 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun, besarnya seperti ini. Itu 2 tahun? 2 tahun. Harganya sudah cukup tinggi, sampai 200 ribu. Jenisnya ada 10 macam. Mulai dari mentong, musangking, kani, bawor, matahari, durian merah, ripto, baju. Sudul, petro, lokal sini. Jadi konsumen macam-macam. Kalau daerahnya yang cocok apa, akan mengambil bibit ini. Seperti Mosangking, itu harus daerah agak dingin. Kalau mentong, agak panas masih bisa. Kalau ripto, itu darah dingin itu tergantung orang datang sini dari mana. Sebenarnya tanamnya biasa saja. Cuma kadang-kadang tanamnya kalau musim hujan, itu jangan sampai air menggenang. Kemarau, kan tidak ada hujan. Sehingga agak-agak tidak usah terlalu tinggi, nyiramnya biar tidak terlalu melebar. Tapi kalau musim hujan, harus ditinggikan. Banyak orang tanam itu di tempat-tempat belakang rumah, dekat citing. Itu kadang-kadang air menggenang, itu biasanya busuk akar. Kalau pas kemarau, tidak apa-apa. Tapi kalau musim hujan, tidak usah. Biasanya kalau di pekepun itu yang sering terjadi, mungkin karena kurang mengerti, itu penggerak batang. Hamahnya penggerak batang. Terutama jenis-jenis yang unggul. Seperti khani, umontong, musangking itu kendalanya penggerak. Tapi kalau yang jenis lainnya, biasanya ripto itu kuat. Saya tidak kurang paham apa sebabnya. Mungkin karena kalau jenis unggul memang begitu. Jadi harus perawatannya lebih. Anu Pak, dilep istilahnya. Ini paling tidak satu minggu sekali. Jadi apalagi yang di dalam polybag, kan cepat kering. Jadi paling tidak tiga hari, empat hari selama ada air masukkan. Nah di pekepun itu kendalanya rata-rata kan kurang mengerti. Nah biasanya kendalanya cuma busuk daun. Itu mengatasinya pakai fungisida. Atau kalau yang daun-daun muda itu biasanya kutu-kutuan. Itu pangsek insek sudah selesai. Baik di kebun maupun di pipit gitu, sama. Pernah sekali karena campuran tanah, masukkan polybag terlalu banyak pupuk kandang. Sehingga daunnya kering seperti ini. Ini kan overdose, pupuknya terlalu banyak. Ini sudah di bawah pengawasan jenis pertanian. Kalau bibit ini, jenisnya ini. Kan tiap tiga bulan sekali mesti survei ke sini. Jadi kalau dari Pemda, Dinas Pertanian Kabupaten itu tiap tiga bulan mesti survei. Mulai dari awal biji itu sudah dilaporkan. Bahwa saya akan membuat bibit sekian ribu pengajuan. Jenisnya ini? Jenisnya ini, kita tahu. Tiga bulan kemudian akan okulasi, nanti lapor lagi, didatangi lagi ke sini. Namanya buat 50 ribu itu yang lolos berapa ribu. Sehingga nanti dileksi-dileksi paling yang lolos sekitar 40 ribu. Terima kasih telah menonton! Jawa Timur rata sebagian luar Jawa, Jawa Timur ya Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, kecuali Gresik belum masuk. Kalau Malang, Terenggale, Belitar, Tulungagung itu sudah Masuk ke sini. Ambil sendiri. Sebagian lewat online. Rata-rata biasanya kalau rata-rata, soalnya kalau musim kemarau seperti ini kan barang tidak keluar. Biarnya kan keluarnya itu biarnya awal hujan. 11, 12, 12. Sampai bulan tiga, terakhir bulan empat, biasanya disitulah banyak orang tanam. Ya tiap harinya bisa tiga ribu, dua ribu. Sehingga dalam jangka waktu satu musim itu bisa habis. Kecuali tahun kemarin mungkin karena situasinya kayak ini, tidak sampai habis. Makanya sampai besar-besar gini. Mulai dari lima belas ribu, itu paling bawah. Biasanya berapa? Ya paling sekitar 30-40 cm. Itu tambah naik, tambah naik, tambah 30-40 sampai ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton